Apakah kamu tahu bahwa kerajaan Bhutan dikenal sebagai salah satu destinasi paling terisolasi di dunia? Ini adalah negara pegunungan yang terletak di ujung timur Himalaya yang membuatnya sulit diakses dan berkomunikasi dengan negara lain. Tetapi mereka juga sengaja mengisolasi diri untuk melestarikan budaya dan kemerdekaan mereka. Bhutan adalah salah satu dari sedikit negara di mana kamu dapat melihat pengaruh rendah dari budaya modern. Pada tahun 1974, pemerintah Bhutan mulai memperbolehkan masuknya orang asing ke negara itu, tetapi dalam jumlah yang sangat terbatas. Pada abad ke-18, orang Inggris mencoba menjalin hubungan tetapi mereka tidak berhasil. Dan hingga hari ini hanya beberapa negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Bhutan. Ini membuatnya menjadi salah satu tempat paling otentik di dunia karena masih mempertahankan tradisi, adat istiadat, arsitektur, dan masyarakat leluhurnya. Tetapi saya bisa memberitahu kamu banyak fakta menarik lainnya tentang negara ini. Tetaplah bersama saya karena Bhutan benar-benar adalah negara yang unik yang harus kamu perhatikan dengan seksama. 1. Di Bhutan, keberhasilan tidak diukur berdasarkan produk domestik bruto, tetapi berdasarkan kebahagiaan. Mereka berfokus pada kebahagiaan nasional bruto yang didasarkan pada gagasan bahwa kekayaan sejati sebuah negara tidak terletak pada uang atau barang material, tetapi pada kesejahteraan dan kebahagiaan orang-orangnya. Data ini diukur melalui empat pilar utama, pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan, pelestarian lingkungan, pelestarian budaya, dan pemerintahan yang baik. Mereka bahkan memiliki menteri kebahagiaan yang tugasnya adalah mempromosikan dan mencapai kesejahteraan populasi. 2. Raja Bhutan yang akan saya bicarakan sebentar lagi, telah menyatakan berkali-kali bahwa kebahagiaan rakyatnya lebih penting daripada kekayaan material. Oleh karena itu, Bhutan jauh dari kapitalisme yang membuat mereka tidak memiliki kekayaan material yang tinggi. Meskipun secara budaya mereka lebih menghargai kekayaan spiritual, yang seperti kamu akan lihat, mereka memiliki lebih banyak pengembangan. 2. Bhutan adalah salah satu negara terkecil di dunia dengan 38.000 km persegi dan populasi sekitar 800.000 orang. Orang Bhutan memiliki hubungan yang kuat dengan alam, spiritualitas yang berkembang, dan memberi perhatian besar pada perawatan kesehatan dan lingkungan. Ini adalah negara pertama yang menjadi karbon negatif, yang berarti menyerap lebih banyak karbon dioksida daripada yang dipancarkannya. Selain itu, ini adalah satu-satunya negara di dunia, di mana penjualan dan produksi tembakau dilarang. Sebuah langkah yang bertujuan melindungi kesehatan warganya dan mendorong gaya hidup yang lebih sehat. 3. Bhutan telah terisolasi sampai belum lama ini. Negara ini mulai membuka diri ke dunia sejak tahun 1960-an. Selama masa pemerintahan Raja Ketiga Bhutan, Jikmedorji Wangchuk, ketika negara ini mulai proses modernisasi untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya dan mengembangkan hubungan diplomatik dengan negara lain. Meskipun pada awalnya pembatasannya sangat ketat, pada tahun 1974, Bhutan mengizinkan masuknya sejumlah terbatas turis asing. Kebijakan pembatasan parwisata ini disebut parwisata nilai tinggi, dampak rendah, yang bertujuan melindungi lingkungan, budaya, dan tradisi Bhutan, sambil sekaligus menghasilkan pendapatan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kehidupan warganya. Selain itu, Bhutan menjalin hubungan diplomatik dengan negara seperti India pada tahun 1949 dan bergabung dengan organisasi internasional, seperti PBB pada tahun 1971, yang juga berkontribusi untuk membuka negara ke dunia. Ada internet di negara ini yang tak terhindarkan memiliki pengaruh pada populasi terutama generasi muda. Namun, Bhutan tetap relatif terisolasi dan jauh dari negara lain. Fakta yang tercermin dalam kenyataan bahwa saat ini hanya memiliki kedutaan atau konsulat di Australia, Thailand, Belgia, Bangladesh, Kuwait, India, Swiss, dan Amerika Serikat. Mereka telah mempertahankan kebijakan netralitas dalam urusan internasional, Menghindari keterlibatan dalam konflik dan aliansi politik. 4. Yesuit Portugal Estevão Cacela dan João Cabral adalah orang Eropa pertama yang tiba di Bhutan. Pada tahun 1627, ketika mereka melakukan perjalanan melalui Tibet dan memasuki Bhutan, melalui jalur Zongri saat mencari jalur ke India. Misionaris ini bertemu dengan pemimpin daerah, Zapdrung Ngawang Namgal, dan tinggal di Bhutan selama beberapa bulan sebelum melanjutkan perjalanan mereka ke India. Pada abad ke-18 dan ke-19, ada beberapa interaksi antara Bhutan dan Eropa, terutama dengan Inggris yang saat itu memerintah India. Pada tahun 1774, Inggris George Bogle dikirim ke Bhutan sebagai utusan dari East India Company untuk menjalin hubungan formal. Dia tidak berhasil, tetapi dia meninggalkan catatan rinci tentang perjalanannya dan pertemuannya dengan orang Bhutan. 5. Media masa tiba di Bhutan cukup lambat dibandingkan dengan kebanyakan negara di dunia. Pada tahun 1999, pemerintah akhirnya mengizinkan televisi dan akses internet, yang merupakan bagian dari upaya untuk memodernisasi negara dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Selain itu, negara ini adalah negara terakhir yang memperkenalkan radio pada tahun 1988. Meskipun begitu, pemerintah telah mempertahankan kontrol tertentu atas konten dengan mempromosikan program pendidikan dan budaya daripada konten yang murni, komersial, atau hiburan. 6. Karena isolasi ini dari dunia, orang Bhutan tidak tahu bahwa tanaman ganja bisa dikonsumsi sampai radio dan televisi datang. Sebelum mereka mengetahuinya, penduduk lokal mengumpulkan dan mempersiapkannya untuk diberikan kepada babi. Saat ini, hal tersebut adalah ilegal dan bisa mengakibatkan hukuman penjara hingga 5 tahun. 7. Hingga 1961, Bhutan tidak memiliki jalan beraspal dan satu-satunya cara untuk bepergian adalah dengan berjalan kaki atau naik kuda. Sekarang, bentuk transportasi yang paling umum adalah kendaraan pribadi, taksi, dan bus. Yang terakhir, menghubungkan kota-kota besar. Untuk transportasi udara, ada 4 bandara di seluruh negara. Meskipun penerbangan terbatas, di daerah yang lebih terpencil karena geografi pegunungan dan kurangnya infrastruktur, ada 3 opsi utama. Berjalan kaki, naik kuda, dan naik yak. Meskipun yak lebih sering digunakan sebagai hewan pengangkut. Selain itu, Bhutan adalah salah satu dari sedikit negara yang tidak memiliki kereta atau jalur kereta api. Delapan, layanan postmodern di Bhutan didirikan pada tahun 1962. Sebelumnya, ada sistem pesan primitif melalui kurir berjalan kaki, yang mengangkut pesan dan paket penting antara distrik dan desa-desa di negara itu. Dengan kedatangan layanan postmodern, perangkopos dan kantorpos diterapkan di berbagai bagian negara, sehingga memperbaiki komunikasi dan pertukaran barang dan jasa. Sembilan, Bandara Internasional Paro adalah satu-satunya bandara internasional di Bhutan, pintu masuk utama ke negara ini untuk sebagian besar turis. Bandara ini dikenal sebagai salah satu bandara paling sulit dan berbahaya di dunia untuk mendarat dan lepas landas, karena kondisi geografis yang rumit berada pada ketinggian 2.235 meter. Saat mendarat, pilot harus berbelok-belok antara pegunungan, kadang-kadang mengoreksi jalur dan mendarat dengan cepat di landasan pacu hanya 1.200 meter. Pendaratan hanya dapat dilakukan selama siang hari, dan jika ada awan atau kondisi cuaca buruk lainnya, penerbangan dapat dialihkan. Selain itu, ini dilakukan secara manual, mengikuti prosedur yang telah dirancang oleh pilot berpengalaman. Hanya beberapa pilot di seluruh dunia yang memenuhi syarat untuk mendarat di bandara ini. Dua maskapai penerbangan nasional, Druk Air dan Bhutan Airlines, mengoperasikan penerbangan ke dan dari tujuan seperti India, Nepal, Bangladesh, Thailand, dan Singapura. 10. Raja-Raja Bhutan telah memerintah sejak pembentukan monarki pada tahun 1907, ketika Ser Ugyen Wang Cuk dinobatkan sebagai Raja Naga Pertama. Sejak itu, monarki telah melewati lima generasi dari keluarga yang sama. Saat ini, Raja adalah Jigme Kesar Nam Gel Wang Cuk, juga dikenal sebagai Druk Gyalpo, yang dinobatkan pada tahun 2008 setelah ayahnya Raja Jigme Singge Wang Cuk turun tahta. Druk Gyalpo dikenal karena karisma dan kedekatannya dengan rakyatnya. Ia belajar di universitas terkemuka di Inggris dan Amerika Serikat, yang memungkinkan dia untuk menyeimbangkan tradisi dan modernitas dalam gaya pemerintahannya. Istrinya adalah Jetsun Perna Wang Cuk, Ratu Naga, Ratu Permaisuri Bhutan. Dia terkenal karena kecantikan, elegensinya, minatnya pada seni, lukisan, dan bola basket. Dia lahir pada tahun 1990 dan ketika dia menikah dengan Raja pada Oktober 2011 pada usia 21 tahun, dia menjadi Ratu Permaisuri termuda di dunia. Jetsun Perna bukan berasal dari keluarga kerajaan, tetapi dari keluarga yang terhormat. Dia belajar di India dan Inggris. Dia dan Raja memiliki dua anak, pangeran pewaris tahta Jigme Nam Gel Wang Cuk dan pangeran Ugyen Wang Cuk. 11. Pada tahun 2008, konstitusi disetujui dan Bhutan berubah dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Berdasarkan filosofi Buddha, hak asasi manusia, dan konstitusi-konstitusi modern lainnya, meskipun kekuasaan Raja telah dibatasi, dia tetap menjadi sosok penting di Bhutan. Dia adalah kepala negara dengan peran penting dalam pembentukan pemerintahan dan legislasi. Dia juga memainkan peran penting dalam promosi kesejahteraan dari kesatuan rakyat Bhutan. Namun, dia tidak memiliki kekuasaan absolut dan harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang diterapkan dalam konstitusi. 12. Di Bhutan terdapat salah satu keajaiban yang dibangun manusia. Sarang Harimau atau Taksang Palpuk Monastery yang terletak di tebing di Lembah Paro pada ketinggian 3.500 meter. Ini adalah salah satu tempat paling suci dan dihormati di Bhutan, salah satu tujuan yang paling banyak dikunjungi oleh peziarah Bhutan dan pelancong. Asal usulnya berlangsung pada abad ke-8 ketika diyakini Guru Padma Sambhava, juga dikenal sebagai Guru Rinpoche, memperkenalkan Buddha ke Bhutan dan Tibet. Menurut legenda, Rinpoche terbang dari Tibet ke lokasi sekarang monasternya dengan menunggang seekor Harimau, yang sebenarnya adalah seorang ratu istri yang telah berubah. Guru itu bermeditasi di sebuah gua di tebing selama 3 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari, dan 3 jam. Menundukan setan lokal dan mengubah mereka menjadi pelindung Dharma yang merupakan ajaran Buddha. Kompleks saat ini dibangun pada abad ke-17 di sekitar gua tempat Rinpoche bermeditasi. Ini terdiri dari beberapa kuil dan tempat suci yang saling terhubung dengan lorong sempit dan tangga yang dipahat di batu. 13. Ibu kota Bhutan adalah Timpu. Terletak di lembah sungai Timpucu dengan ketinggian 2.334 meter di atas permukaan laut. Ini adalah salah satu ibu kota tertinggi di dunia. Ini juga adalah satu-satunya ibu kota di dunia tanpa lampu lalu lintas. Tugas lalu lintas mengarahkan arus kendaraan dari kabin di persimpangan utama. Meskipun sebenarnya tidak ada lampu lalu lintas di seluruh negeri. Meskipun menjadi ibu kota negara, Timpu memiliki suasana yang tenang dan damai. Bangunannya mengikuti gaya arsitektur tradisional Bhutan. Salah satunya adalah Tashiko Zong yang merupakan biara berbenteng dengan kantor raja dan tempat tinggal musim panas Jekenpo, pemimpin spiritual Bhutan. Di ibu kota juga terdapat Buddha Dordenma, sebuah patung Buddha raksasa yang berada di puncak bukit dengan tinggi 51,5 meter. Salah satu patung terbesar di dunia. 14. Kota-kota lain di Bhutan adalah Paro, dikenal karena benteng dan biaranya seperti Parozong dan Tiger's Nest. Pun Soling, di mana ada salah satu perbatasan dengan India. Punakha, ibu kota lama hingga 1955, di mana istana kebahagiaan besar berada. 15. Jakar, di jantung Bhutan dan dengan festival agama seperti Jambai Lakhangdrup dan Trongsa, tempat kelahiran dinasti Wangchuk keluarga kerajaan. 15. Agama mayoritas di Bhutan adalah Buddha dari cabang Mahayana atau Vajrayana yang dianut oleh 85% populasi. Ini adalah bentuk unik dan esoterik dari Buddha yang ditemukan terutama di Tibet dan di wilayah Himalaya. Orang Bhutan mengintegrasikan kepercayaan dan praktik religius mereka ke dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui meditasi, ziarah ke tempat-tempat suci, pengucapan mantra atau penggunaan bendera doa yang dapat dilihat berkibar di seluruh negara. Bendera berwarna-warni ini mencetak doa dan mantra yang diyakini dibawa oleh angin untuk memberkati lingkungan dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. 16. Hekempo adalah pemimpin religius dan spiritual terpenting di Bhutan, sosok yang sangat dihormati dan dihargai. Dia dianggap sebagai perwujudan kebijaksanaan dan belas kasihan semua Buddha dan bodhisattva, dengan peran tidak hanya spiritual tetapi juga berdampak pada kehidupan politik dan sosial. Karena memberi nasihat kepada raja dan pemerintah dalam hal religius dan etis, dia ditunjuk oleh raja dipilih dari antara para biksu yang paling berpendidikan dan saleh di Bhutan. Setelah dipilih, Hekempo melayani seumur hidup dengan tanggung jawab utama menjaga dan mempromosikan pengajaran dan praktik Buddhisme. 17. Gaya hidup para biksu Bhutan sangat jauh dari gaya hidup modern negara-negara barat atau kapitalis. Para biksu ini mengabdikan hidup mereka untuk praktik spiritual dan belajar dapat memasuki kehidupan monastik pada usian 6 atau 7 tahun. Terkadang atas keputusan orang tua yang percaya bahwa ini adalah cara untuk memiliki kehidupan yang berjasa dan berkat spiritual. Di Bhutan ada 8 biara besar dan sekitar 200 biara dan biara kecil dengan sekitar 12.000 biksu dan 5.000 biksuni. Para biksu Bhutan menjalani hidup yang sederhana tetapi disiplin. Mereka bangun pagi sekitar pukul 4.30 dan mulai ritual meditasi dan doa mereka. Mereka belajar filsafat, sastra, sejarah, nyanyian, dan ritual, melakukan pekerjaan manual dan berkontribusi pada masyarakat mereka. Fokus pada saat ini. Pendidikan dan pelatihan dapat berlangsung bertahun-tahun selama itu biksu-biksu ini maju melalui berbagai tingkat pengetahuan dan keterampilan. Meditasi dan doa adalah fundamental memungkinkan mereka untuk menumbuhkan pengendalian diri, belas kasih, dan kebijaksanaan. Mereka mengikuti serangkaian sumpah dan aturan disiplin yang dikenal sebagai Vinaya. Di antaranya adalah sumpah selibat, abstain dari membunuh atau merugikan makhluk hidup lainnya, dan menjalani hidup yang sederhana dan ketat. Selain itu, mereka harus bersikap rendah hati dan hormat kepada orang lain. Mencukur kepala adalah tanda penolakan terhadap kehidupan biasa dan di luar konvensi sosial. Tradisi adalah debat filosofis tentang ajaran Buddha, bukan sebagai bentuk kompetisi atau demonstrasi pengetahuan, tetapi untuk memperdalam ajaran. Dengan hidup di kuil-kuil ini dan harus hidup berdampingan, mereka mengembangkan rasa komunitas yang kuat. Para biksu ini juga berperan sebagai pemandu spiritual bagi orang lain dalam komunitas, memberi mereka dukungan dan nasihat untuk hidup mereka. Delapan belas, bahasa resmi Bhutan adalah dzongka. Meskipun ada sekitar 20 bahasa secara total dan berbagai dialek yang dituturkan di wilayah tersebut, halo adalah kuzu zangpo. Bagaimana kabarmu? Gadae bai zui, dan terima kasih kadrin c. Untuk bentuk yang lebih sopan dan formal, tambahkan la di akhir kata atau ungkapan. 19. Di Bhutan, rasa hormat terhadap hewan sangat mendalam dalam budaya dan keyakinan agama Buddha yang menekankan belas kasih kepada semua makhluk hidup. Pembunuhan hewan untuk konsumsi manusia dilarang, termasuk rumah potong hewan. Dan jika ingin makan daging, perlu untuk mengimpor dari negara tetangga seperti India. Sebagai umat Buddha, diharapkan sebagian besar orang Bhutan menjadi vegetarian. Meski konsumsi daging sangat umum, yang mungkin berhubungan dengan kebutuhan untuk mengkonsumsi lebih banyak karbohidrat dan lemak dalam iklim dingin, dan untuk melakukan pekerjaan pertanian. Di kota dan desa, umumnya ada banyak anjing liar, biasanya diperlakukan dengan baik oleh penduduk setempat, yang seringkali menyediakan makanan dan tempat berlindung bagi mereka. Selain itu, sebagian besar penduduk Bhutan tinggal di daerah pedesaan dan menjalani gaya hidup pertanian tradisional. Hewan seperti yak dan sapi memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, dan diperlakukan dengan hormat dan perawatan oleh pemiliknya. 20. Bhutan memiliki salah satu kebijakan konservasi yang paling ketat di dunia. Ada banyak taman nasional dan daerah lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati. Yang terbesar adalah Taman Wangcuk Sentenial dengan luas 5.000 km persegi. Konstitusi Bhutan mensyaratkan bahwa setidaknya 60% wilayahnya harus ditutupi hutan setiap saat, yang membantu menjaga dan melindungi habitat hewan. 21. Beberapa hewan yang tinggal di wilayah Bhutan adalah Tumpai Raksasa Malaya, Harimau Bengal, Panda Merah, dan Macan Salju. Yang terakhir tinggal di daerah yang paling tinggi dan terpencil pada ketinggian antara 3.000 dan 4.000 meter, dalam kondisi yang sangat ekstrim dan dingin. Karena populasi rendahnya, sifatnya yang pemalu, dan kemampuannya untuk menyamar, Macan Salju adalah salah satu kucing besar yang paling sulit ditemukan. 22. Perempuan Bhutan memegang peran penting dalam masyarakat dan menikmati berbagai hak dan kebebasan. Secara tradisional, lebih banyak daripada pria. Masyarakat Bhutan mewarisi sistem matrilinial, yaitu properti dan harta keluarga ditransfer melalui garis keturunan perempuan yang memberikan posisi ekonomi dan sosial yang signifikan kepada perempuan. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan bekerja di berbagai sektor seperti pertanian, pendidikan, perawatan kesehatan, dan pemerintahan. Di daerah pedesaan, mereka biasanya bertanggung jawab atas tugas-tugas pertanian dan pemeliharaan rumah. Sedangkan di daerah perkotaan, semakin banyak perempuan yang bergabung dengan tenaga kerja dalam posisi profesional dan teknis. 23. Meskipun pernikahan atas dasar cinta semakin umum di Bhutan, terutama di daerah perkotaan, pernikahan yang diatur masih ada, terutama di komunitas pedesaan. Orang tua sering mengambil inisiatif dalam mencari pasangan yang cocok untuk anak-anak mereka. Bisa jadi, mereka berkonsultasi dengan seorang ahli astrologi untuk menentukan kecocokan pasangan. Dalam pernikahan, pria melakukan sebagian besar pekerjaan rumah tangga. Seringkali mereka memasak, dan secara tradisional, mereka adalah orang yang membuat atau memperbaiki pakaian, tetapi tidak menenun kain. Di kota-kota yang lebih besar, sedang muncul pola struktur keluarga yang agak lebih barat, dengan suami sebagai penyedia makanan dan istri yang mengurus rumah tangga. 24. Poligami adalah legal. Meskipun semakin jarang kasusnya, hal ini lebih sering dilakukan di masa lalu, terutama di kalangan bangsawan dan keluarga kaya. Tetapi seiring waktu, adat istiadat dan sikap telah berubah. Dan saat ini, praktek ini jarang dilakukan, dan tidak begitu diterima. Sebuah contoh dari poligami adalah Raja Keempat Butan, Jikme Singje Wangcuk, ayah dari Raja Sekarang yang menikahi empat wanita. Poli Andri, seorang wanita yang menikah dengan beberapa pria, dipraktikan oleh suku Brokpa dan Dilaya, sebuah komunitas di barat Laut Butan. Seorang wanita yang menikah dengan beberapa saudara laki-laki, menjamin bahwa anak-anak mewarisi tanah dan ternak dari keluarga yang sama. Di sisi lain, ini adalah tempat-tempat yang terpencil, di mana menikah dengan orang asing tidak diterima dengan baik. Biasanya, seorang pria atau saudara laki-laki tertua adalah pemimpin rumah tangga, dan yang lainnya dianggap sebagai rekan setara perempuan. Bagaimanapun, ini adalah praktek yang akan punah seiring generasi baru menerima pendidikan yang lebih maju dan pergi untuk menjalani kehidupan di tempat-tempat yang lebih berpenduduk. 25. Tingkat melek huruf orang dewasa di Butan relatif rendah. Dengan sekitar 70 persen orang yang melek huruf, meskipun telah meningkat 20 persen sejak 1980. Di antara generasi muda, angkanya jauh lebih tinggi, sekitar 93 persen yang menunjukkan bahwa kemajuan sedang dilakukan dalam akses pendidikan. 26. Saat memberi salam kepada seseorang orang butan mengepalkan telapak tangan mereka dekat dada dalam posisi berdoa dan melakukan sedikit anggukan, yang dikenal sebagai namaste atau namaskar. Dianggap sebagai cara yang sopan untuk memberi salam kepada orang lain. 27. Di Butan, mereka biasa mengunyah doma, campuran dari kacang areka, daun, dan kapur. Ini memiliki efek merangsang dan orang-orang biasanya meludah dengan warna merah. Namun, perhatian! Ini tidak baik untuk kesehatan jangka panjang. 28. Tahun Baru Butan dirayakan menurut kalender lunar Tibet dan dikenal sebagai Losar, yang merupakan hari libur nasional penting, dirayakan antara akhir Januari dan awal Maret. Tergantung pada tanggal kalender lunar, perayaan berlangsung sekitar 3 hari, meskipun perayaan bisa berlanjut di beberapa daerah. Sebelum Losar, keluarga membersihkan rumah mereka secara menyeluruh untuk menghilangkan energi negatif dan menarik keberuntungan di tahun baru. Selama Losar, makanan tradisional seperti hapse, manisan gorengan dari tepung, dan suja, teh dengan mentega dan garam disiapkan. 29. Karena mengikuti kalender lunar, kebanyakan orang Butan tidak mencatat tanggal lahir mereka yang tepat dan tidak merayakan ulang tahun individu. Dipercaya bahwa semua orang ulang tahun pada hari pertama tahun baru Butan. Di sisi lain, di Butan ada budaya yang lebih kolektif dan tidak banyak menekankan pencapaian atau perayaan individu. Namun, dengan pengaruh budaya barat yang semakin meningkat dan penggunaan meluas kalender Gregorian, Beberapa orang Butan, terutama di daerah perkotaan, telah mulai mengadopsi praktik merayakan ulang tahun individu pada tanggal lahir mereka yang sebenarnya. 30. Kecuali untuk garis keturunan kerajaan dan bangsawan, nama di Butan tidak mencakup nama belakang. Biasanya nama unik diberikan kepada anak-anak tidak lama setelah lahir. Seringkali seorang lama terlibat yang dapat memilih berdasarkan faktor seperti astrologi, tanggal lahir, atau kualitas dan karakteristik yang diinginkan oleh orang tua untuk anak mereka. Biasanya nama Butan terdiri dari dua kata yang dapat mewakili kualitas positif kebajikan religius atau elemen alam. Sebuah contoh adalah Tashi Torji. Tashi berarti keberuntungan baik atau kemakmuran dan Dorji berarti berlian atau tidak bisa dihancurkan. Contoh lainnya adalah Pema Lazom. Pema berarti teratai dan Lazom berarti Dewi atau keindahan langit. Nama pertama biasanya netral dalam hal jenis kelamin. Misalnya dalam Sering Yangdon yang adalah ibu dari Raja Butan saat ini. Sharing adalah netral, tetapi Yangdon biasanya dikaitkan dengan wanita. 31. Astrologi adalah bagian penting dari budaya dan kehidupan sehari-hari Butan. Sangat dipengaruhi oleh budisme dan digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pengambilan keputusan, prediksi peristiwa masa depan, dan interpretasi peristiwa masa lalu. Biasanya mengikuti sistem lunar, didasarkan pada posisi berbagai benda langit sehubungan dengan tanggal dan waktu kelahiran seseorang. Orang Butan juga percaya pada reinkarnasi dengan astrologi berpengaruh dalam identifikasi reinkarnasi lama dan guru spiritual. Ketika mencari seorang anak yang merupakan reinkarnasi dari guru spiritual yang telah meninggal, para ahli astrologi dikonsultasikan sebagai penentu waktu dan tempat kelahiran orang yang berenkarnasi. 32. Ilmu medis tradisional Butan memiliki sejarah yang panjang. Ini didasarkan pada konsep yang berasal dari budisme Tibet, ilmu medis Tibet, dan ilmu medis Ayuverda dari India. Dokter tradisional adalah ahli dalam persiapan dan pengumpulan bahan dan dalam pengobatan penyakit. Pentingnya ilmu medis ini begitu besar, sehingga Raja Ketiga menciptakan Institut Ilmu Medis Tradisional yang menawarkan layanan perawatan kesehatan bersama ilmu medis modern. 33. Butan memiliki tingkat kriminalitas yang relatif rendah, yang sebagian besar disebabkan oleh rasa komunitas yang kuat. Nilai-nilai budaya dan spiritual, serta filosofi nasional Bruto National Happiness. Kejahatan yang paling umum di Butan biasanya lebih ringan, seperti pencurian, perampokan, penyalahgunaan narkoba, dan penipuan. Kejahatan kekerasan seperti pembunuhan dan penyerangan jarang terjadi. 34. Druk adalah naga guntur dalam mitologi Butan. Penjaga kuat dan baik hati terhadap harta karung tersembunyi dan kebijaksanaan. Simbol perlindungan ilahi dan panduan spiritual bagi orang Butan. Dia hadir di bendera nasional Butan, di mana dia memegang empat permata atau norbus di cakarnya, yang melambangkan kekayaan, kemakmuran, dan kesejahteraan negara. Warna atas mewakili otoritas sipil dan agama raja, dan oranya bagian bawah mewakili buddhisme, kasih sayang, dan spiritualitas orang Butan. 35. Arsitektur tradisional diwakili oleh Zongs, yang adalah monumen dengan peran sentral dalam kehidupan budaya dan spiritual. Mereka adalah benteng dengan kombinasi unik dari benteng militer, pusat administratif, dan biara buddha yang menunjukkan hubungan erat antara agama, politik, dan masyarakat di Butan. Salah satu Zong yang paling terkenal dan banyak dikunjungi adalah Punaka Zong, juga dikenal sebagai Istana Kebahagiaan Besar. Terletak di persimpangan Sungai Vecu dan Mochu, tempat kedudukan pemerintahan Butan hingga 1955. 36. Bunga nasional Butan adalah jenis popi biru, dengan nama ilmiah Mekonopsis Gakidiana yang terutama ditemukan di daerah pegunungan Himalaya pada ketinggian antara 3.500 dan 4.500 meter. 37. Burung nasional Butan adalah burung gagak Himalaya. Dalam mitologi Butan, burung ini dianggap sebagai simbol perlindungan dan diakini sebagai penjaga negara. Mahkota gagak adalah mahkota resmi yang digunakan oleh raja-raja Butan, sementara ratu menggunakan mahkota phoenix. 38. Takkin dianggap sebagai hewan paling ikonik dan khas negara itu. Menurut legenda, ia diciptakan oleh orang suci Buddha besar Drukpa Kunle yang dikenal sebagai Divine Madman, dengan menggabungkan kepala kambing dengan tubuh sapi. Ini adalah spesies yang dilindungi di Butan dan dapat ditemukan di Motitang Takkin Preserve, sebuah cagar alam di pinggiran Timpu. 39. Olahraga nasional Butan adalah memanah, dikenal secara lokal sebagai DA. Dilihat tidak hanya sebagai kegiatan olahraga, tetapi juga sebagai praktik sosial dan budaya. Ini memiliki karakteristik dan aturan tersendiri. Berbeda dengan standar internasional, kompetisi diadakan di luar ruangan dengan jarak antara pemanah dan target yang jauh lebih besar daripada kompetisi internasional. Mencapai antara 120 dan 145 meter, busur dibuat dari bambu, meski saat ini juga digunakan busur majemuk modern. Dalam kompetisi Butan, tim terdiri dari beberapa anggota yang berkompetisi dalam putaran menembak. Target disebut Karais adalah silinder kayu kecil yang ditutupi dengan kain berwarna, yang ditempatkan di tanah bukan diangkat. Ketika seorang pemanah berhasil membidik target, rekan timnya bernyanyi dan menari dalam perayaan. 40. Beberapa orang Butan percaya kepada keberadaan Yeti, dikenal secara lokal sebagai Migoy. Penjelasannya sulit untuk melihat mereka adalah karena mereka adalah makhluk supranatural yang bisa menjadi tak terlihat. Dalam beberapa cerita, Yeti adalah penjaga pelindung kehidupan liar dan alam. Sementara dalam cerita lain, dia dianggap sebagai makhluk jahat dan berbahaya. Sepanjang tahun, telah ada banyak klaim tentang penampakan dan pertemuan dengan Yeti. Meskipun hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang membuktikan keberadaannya. 41. Pakaian tradisional Butan wajib dikenakan di tempat umum dan selama acara resmi, pria memakai gol, semacam jubah hingga lutut. Sedangkan, wanita memakai kira, gaun panjang dan persegi panjang yang dibungkus di sekitar tubuh. 42. Tarian Cham adalah tarian religius Butan yang dilakukan dengan topeng dan kostum dalam festival Buddha yang disebut Sekhus. Perayaan terpenting adalah Festival Parot Sekhu, acara lima hari yang diadakan di Rinpungzong. Topeng ini memiliki fungsi spiritual untuk membersihkan dan memberkati penonton. Para penari biasanya adalah biarawan atau non-religius yang dilatih di biara, yang menggunakan kostum dan topeng yang rumit untuk mewakili dewa, pahlawan, iblis, dan hewan. 43. Jika Anda pergi ke negara yang luar biasa ini, Anda hampir pasti akan diminta untuk makan makanan tradisional. Tidak ada tempat makan cepat saji yang mempengaruhi Butan menjadi salah satu negara dengan jumlah orang kelebihan berat badan terendah. Emma Datshi adalah hidangan nasional Butan. Ini terdiri dari stew, cream, dan pedas. Dengan cabai hijau atau merah, keju sapi atau yak, dan kadang-kadang bawang dan tomat disajikan dengan nasi merah atau putih. Syakampa adalah daging sapi, cabai, dan lobak. Jahsyamaru adalah sup ayam, bawang putih, bawang tomat, dan jahe. Paksyapa adalah potongan daging babi dengan cabai, lobak, dan rempah-rempah. 44. Nasi merah Butan adalah varietas unik dari nasi yang ditanam di Butan, terutama di lembah paru. Ini memiliki warna merah yang khas yang disebabkan oleh kandungan mineral di tanah yang diairi dengan air glasial kaya mineral yang memberinya warna tersebut dan rasa kacang dan tanah. Melalui proses penggilingan sebagian, ia mempertahankan lapisan luar bekatulnya, menjadikannya kaya akan vitamin, serat, dan mineral lebih bergizi daripada nasi putih. 45. Minuman tradisional mencakup suja dibuat dari teh hitam, fermentasi, garam, dan mentega garam. Ara, minuman keras yang merupakan distilasi dari jagung, nasi, gandum, atau barli fermentasi. Bangchang, fermentasi dari nasi atau barli. Singchang, dibuat dari gandum fermentasi, tradisional dari Butan Timur. 46. Benteng terbesar dan salah satu yang paling indah di Butan adalah zong Trongsa, yang terletak di pusat Butan dan dianggap sebagai salah satu zong terpenting di negara itu. Dibangun pada abad ke-16 di atas bukit, menguasai lembah Trongsa dalam posisi strategis yang memungkinkan kontrol atas perdagangan dan jalur komunikasi antara timur dan barat. Dari tempat ini, dinasti Wangchuk mulai menyatukan negara pada abad ke-19. Ini juga merupakan pusat agama dan budaya penting karena banyak festival dan acara diadakan di sini sepanjang tahun. Salah satu yang paling menonjol adalah Trongsa Tsechu, yang merayakan warisan Buddha dan sejarah zong. 47. Dikarenakan jurang-jurang dalamnya ada banyak jembatan gantung di Butan. Yang terpanjang adalah jembatan gantung Punaka. Dengan panjang 158 meter, selalu dihiasi dengan bendera doa yang berwarna-warni. Salah satu yang tertinggi adalah jembatan gantung Tachok yang terletak di atas sungai Parochu pada ketinggian 2.620 meter. Dibangun pada abad ke-15 oleh pembuat jembatan terkenal dan orang suci Buddha Drupthop Tangtong Gyalpo. 48. Lebih dari 20 gunung di Butan melebihi 7.000 meter. Yang tertinggi adalah Kangkar Punzum. Dengan ketinggian 7.570 meter, ini adalah gunung tertinggi di dunia yang belum pernah didaki. Sejak 1994, pemerintah Butan melarang semua ekspedisi pendakian gunung di ketinggian. Lebih dari 6.000 meter dan sejak 2003, melarang pendakian gunung sepenuhnya. Alasannya adalah untuk melestarikan alam pegunungan yang masih perawan dan menghormati kepercayaan lokal. Dalam budaya Butan, gunung-gunung dianggap sebagai tempat tinggal dewa-dewa dan roh pelindung. Dan mendakinya bisa menyinggung dewa-dewa ini dan membawa nasib buruk. Meskipun pendakian gunung dilarang, trekking masih diizinkan. Termasuk ke tempat-tempat di ketinggian tinggi di mana Anda bisa melihat beberapa gunung tertinggi. Misalnya pada trek Jomol Hari. Anda dapat melihat gunung Jomol Hari dengan ketinggian 7.326 meter. 49. Gua Meditasi Docula adalah tumpukan batu dan tanah kecil yang ditutupi vegetasi yang membentuk tempat suci. Ada banyak dari mereka di jalan antara ibu kota lama Butan, Punaka, dan yang sekarang. Timpu. 50. Mebar Cho atau Danau Berapi adalah tempat suci dan memiliki arti budaya yang penting. Terletak di Lembah Tang, dekat kota Buntang. Menurut legenda, Pema Lingpa, seorang suci Buddha Tibet dari abad ke-15, memiliki visi di mana dia diperlihatkan lokasi harta karun spiritual yang tersembunyi di dalam danau. Ini telah disembunyikan oleh guru Buddha terkenal. Guru Rinpoche pada abad ke-8 dan Pema Lingpa memutuskan untuk mendapatkannya kembali. Untuk membuktikan kebenaran visinya, dia menyelam ke danau dengan lampu mentega yang menyala di tangannya. Muncul dengan patung dan gulungan suci dan dengan lampunya masih menyala. Sejak itu, Mebar Cho telah dianggap sebagai tempat suci dan diyakini bahwa airnya memiliki kekuatan penyembuhan dan perlindungan. 51. Kicu Lakhang adalah salah satu kuil Buddha tertua dan paling suci di Butan. Menurut legenda, kuil ini dibangun pada abad ke-7 dalam sehari oleh Raja Tibet Songsen Gampo yang memerintahkan pembangunan 108 kuil di seluruh wilayah Himalaya untuk mengendalikan setan yang menghalangi penyebaran Buddha. Kuil lain yang menurut legenda dibangun oleh raja yang sama adalah Jambai Lakhang dalam hal ini untuk melumpuhkan lutut kiri setan. Untuk memperingati pembentukan kuil ini, Festival Jambai Lakhang Group diadakan setiap tahun. Pada tengah malam, terkam atau naked dance dipertunjukkan di dalam kuil yang tidak dapat dilihat oleh turis. 52. Kuil Kamsum Yule Namgyal Korten Dibangun dan diselesaikan pada tahun 1999 oleh Ratu Ibu Ashi Shengring Yang Don Wangchuk dengan tujuan mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan harmoni di Butan dan di seluruh dunia. 53. Ekonomi Butan kecil dan sebagian besar bergantung pada pertanian, kehutanan, dan energi hidroelektrik. Sebagian besar populasi tinggal di daerah pedesaan dan bergerak dalam pertanian subsistem, menanam produk dan memelihara hewan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarga mereka. Pertanian terutama didasarkan pada tanaman seperti padi, gandum, jagung, kentang, dan cabai. Selain itu, pemeliharaan ternak seperti yak, sapi, dan domba adalah umum untuk mendapatkan susu, daging, dan wal. Energi hidroelektrik adalah sektor kunci lainnya karena sungai dan lokasi pegunungan mereka. Sebagian besar energi yang dihasilkan diekspor ke India yang berdekatan. Dalam beberapa tahun terakhir, Butan juga telah mencoba untuk mendiversifikasi ekonominya dan mempromosikan industri manufaktur dan layanan termasuk teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan layanan kesehatan. 54. Di Perpustakaan Nasional Butan terdapat salinan buku terbesar di dunia yang telah diedit berjudul Butan, sebuah odesi visual melalui kerajaan terakhir Himalaya yang beratnya lebih dari 60 kg dan ukurannya sekitar 152 x 213 cm. Selain itu, perpustakaan ini memiliki salah satu koleksi sastra Buddha terbesar. Tujuannya adalah untuk melestarikan warisan budaya dan sastra Butan dan berfungsi sebagai pusat pembelajaran untuk sumber informasi dunia. 55. Salah satu pengalaman paling eksklusif yang dapat Anda alami di dunia jika Anda ingin mengembangkan spiritualitas Anda adalah retret di Butan. Biasanya dilakukan di tempat-tempat yang tenang, terpencil, dan dikelilingi oleh pemandangan Himalaya yang menakjubkan lingkungan yang ideal untuk introspeksi, refleksi, dan meditasi. Dalam pengalaman ini, sesi meditasi dipandu, berinteraksi dengan alam, berteman dengan pencari spiritual lainnya, menerima ajaran, atau melakukan diam dan kontemplasi. 56. Apakah Anda telah memutuskan untuk pergi ke Butan? Pertama-tama setelah perjalanan Anda, kembali ke video ini dan beritahu kami bagaimana pengalaman Anda. Tetapi Anda mungkin tertarik untuk mengetahui apa yang Anda butuhkan untuk masuk. Hampir semua warga negara asing kecuali warga negara India, Bangladesh, dan Maladewa membutuhkan visa untuk masuk ke Butan. Perjalanan yang diorganisir sendiri tidak diizinkan di masa lalu. Tetapi sejak 2022, hal itu menjadi mungkin meskipun biaya mengunjungi negara tersebut telah meningkat dengan biaya pembangunan berkelanjutan sebesar 200 dolar AS per hari dan juga harus membayar makanan, akomodasi, dan biaya lainnya. 57. Jika Anda pergi ke Butan sebagai pelancong, ada sejumlah aspek yang harus Anda perhatikan. Jangan memutar musik keras, termasuk di taman nasional atau tempat-tempat religius. Tidak sopan untuk mengambil foto atau membuat video orang tanpa meminta izin. Jika Anda ingin mengambil foto di dalam biara, minta izin terlebih dahulu. Di Butan, dilarang menjual dan memproduksi tembakau. Tetapi diperbolehkan untuk mengkonsumsinya secara pribadi di tempat yang ditentukan. Jika Anda membawa rokok, pastikan bahwa saat ini diizinkan dan Anda hanya harus mengkonsumsinya di tempat yang ditentukan. Di tempat-tempat religius seperti zongs, Anda harus mengenakan pakaian lengan panjang dan celana panjang. Hindari penggunaan plastik atau produk sekali pakai karena orang Butan sangat peduli dengan lingkungan. Bahkan kantong plastik telah dilarang sejak 1999. Akhirnya, karena sebagian besar negara berada di ketinggian yang tinggi, Anda mungkin mengalami fobia ketinggian. Jadi, disarankan untuk mempersiapkan diri dengan berkonsultasi dengan dokter sebelum pergi dan membawa obat-obatan. Sesuatu yang tidak banyak diketahui adalah bahwa Anda bisa masuk ke Butan dari India. Jadi, jika Anda adalah warga negara India atau berada di sana, Anda bisa mempertimbangkan kemungkinan tersebut dari Tibet? Tidak mungkin. Mengenai mata uang, Anda bisa menggunakan mata uang lokal yang disebut ngelutrum atau nu. Tetapi, Anda juga bisa membawa dolar Amerika Serikat untuk membeli suvenir atau memberi tip. Jangan mengkritik keluarga kerajaan dan hindari membicarakan topik politik yang sensitif. Apakah Anda pernah mengunjungi Butan? Tuliskan di komentar bagaimana pengalaman Anda dan jika Anda adalah warga Butan, ceritakan lebih banyak tentang negara Anda. Jika Anda ingin mengikuti salah satu negara paling unik di dunia, kunjungi video ini tentang Islandia. Sampai jumpa lagi!